Pemerintah Kota Denpasar menggelar sosialisasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar. Sosialisasi untuk mendapatkan informasi dan pemahaman dalam hal kaedah-kaedah baik pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta mendapatkan sudut pandang pusat sebagai evaluasi terhadap Kota Denpasar. Sosialisasi dimenghadirkan beberapa narasumber seperti Adi Setio Pambudi, yang saat ini menjabat sebagai Kasubit Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah 4 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua adalah Desak Made Anissa Caya Putri, yakni Staf Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Asisten 3 Setda Kota Denpasar, Gusti Ngura Edi Mulya mengatakan, tujuan dari penyelenggaran sosialisasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar adalah untuk mendapatkan informasi dan pemahaman dalam hal kaedah-kaedah baik pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta mendapatkan sudut pandang pusat sebagai evaluasi terhadap Kota Denpasar untuk dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tingkat kinerja setiap langkah era, tingkat kinerja pemerintah kota melalui berbagai item diantaranya daerah serap APBD, realisasi fisik dan keuangan. Namun sampai hari ini kita melihat bahwa masih ada pakem-pakem lain yang harus kita lewati. Di antaranya adalah bagaimana saat ini kita mengikuti beberapa alat ukur atau dimensi-dimensi yang diatur dari peraturan kementerian, peraturan perundangan, peraturan perundangan, peraturan penas, peraturan perundangan negri, maupun peraturan mempanir. Sementara itu ada lima poin yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi seperti tertuang dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Yang pertama, konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Kedua, konsistensi antara RPJPD dan RTRW Nasional. Ketiga, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah. Kempat, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Dan kelima, kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan juga ketika bagus menurut Denpasar, daerah lain sedang bersaing untuk maju. Itu sayang sekali ketika Denpasar sudah puas dengan apa yang terdapat. Tanya juara dua itu, kalau untuk level Denpasar mestinya bisa lebih baik lagi. Karena dari beberapa item yang disampaikan di hasil evaluasi pengangkat pembangunan daerah tadi, ada banyak yang Denpasar sudah di atas rata-rata. Tapi bukan berarti yang lain terus diam. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, bukan berarti kota lain itu akan diam melihat Denpasar. Semua pasti akan bersaing. Bagaimanapun juga pembangunan daerah mungkin. Kalau kelihatan di Bakunas, yang penting masalah jadera. Tapi dalam konteks PPJMD masih ada kompetisi itu. Peserta yang mengikuti sosialisasi ini adalah kelompok ahli pembangunan kota Denpasar, para kepala perangkat daerah, serta para pejabat yang menangani pengendalian dan evaluasi pada masing-masing perangkat daerah.